Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminashantanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Allah ta'ala Kau muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Rahim Bukhari Tarangan Imam Bukhari Lalu ini kita sampai pada kitab keempat Baginya bab ke-66 Pada bab ke-66 Imam Bukhari itu menuliskan Babu Abu Walil Ibini Wajjawabi walangonami Wa marafi bihar Itu bab air kencing unta Hewan tunggangan Dan kami serta tentang kandang Jadi bab ini itu akan membicarakan tentang Air kencing unta Maksudnya Maksudnya status air kencing unta itu Suci atau nadi Ternyata air kencing unta itu ada yang menghukuminya Suci ada yang juga menghukuminya Bahkan banyak orang yang menggunakan air kencing unta sebagai Tinggal anda mengikut pendapat yang mana Apakah ikut pendapat yang menciptakan Atau yang menadiskan Perdebatannya sangat panjang Pada kitab Pak Kulbari Tarangan Imam Bukhari Al-Aqqari Lalu dikiaskan dengan air kencing unta Itu adalah Kambing Juga hewan-hewan berkati empat lainnya Tapi yang umum itu Mengatakan Nadi Nah Kalau tadi mengenai air kencingnya Lalu kandang hewannya gimana Nah kandang hewan yang dimaksud Di sini itu kandang hewan Yang Sejarnya kalau zaman dulu kan Ada tanah lapang Dipater Lalu dijadikan sebagai Kandang hewan Nah Kandang hewan tersebut Suci atau tidak Ada yang mengatakan Bahwa Suci Sehingga sholat Di kandang hewan tersebut boleh Ada yang mengatakan Nadi Sehingga perlu menggunakan Al-Aqqari Lagi Perdebatannya pun sangat panjang Ania bisa membahasanya Pada Sarang Pak Kulbari Kalangan Imam Bukhari Al-Aqqari Wasolah Abu Musa Bidari Bari Di Waskir Rikin Walbari Yatu ila jambihi Fakolah Huna Wata Masawa Abu Musa Pernah mengerjakan Sholat Di Darul Bari Dan di tempat Yang ada Kotoran hewannya Sementara itu Pandang pasir Berada di sebelahnya Kemudian ia berpaksa Sama saja Sholat di sini Atau di sini Al-Muslimin Rahimah Kumullah Sekarang mari kita Baca beberapa Hadis Yang berkaitan Dengan Bagi kali ini Subab air Tenggim Unta Tambing Dan binatang Tenggangan lainnya Serta yang berkaitan Dengan tanggang Hewan-hewan Terdekut Pada hadis Nomor 232 33 Maksudnya Imam Bukhari Menuliskan Hadis Sulaiman Bin Harbin Kola Hadis Ahmad Bin Zaid Dengan Ayub Dengan Adi Silabah Dengan Anas Kola Kodima Unasur Min Mughlin Aw Hurayna Aw Hurayna Paz Tawawu Al-Majinata Fa'amaruhumun Nabi Sallallahu Alaih Wasalam Bilih Tauhin Wa Ayyash Rabu Min Abwalih Wa Al-Baniha Bangtolaku Palam Masahku Kotalu Ro'yan Nabi Sallallahu Alaih Wasalam Was Tafkun Nama Faja Al-Kobaru Bi Awalin Nahari Faba Asafi Asarihim Palam Martabanga Naharu Bi Adihim Pa Amaro Koto'a Aidiyahum Wa Arbilahum Was Sumbirat Ayunuhum Wa Ulku Fil Arrodi Yaktas Kuna Fala Mispauna Ola Abu Fil Abah Baha Ula Itarobu Wa Kotali Wa Tapali Wa Ba Adah Saada Iman Him Wah Arrodi Wah War Rasulah Sulaiman Bin Harif Melayatkan Kepada Kami Ia Berkata Amat Bin Zaid Melayatkan Kepada Kami Dari Ayub Dari Abu Bilabah Dari Anas Ia Berkata Sekelompok Orang Yang Beratal Dari Ukbel Atau Urena Datang Tetapi Mereka Merasa Udara Madinah Buruk Untuk Kejahatan Rantas Nabi Memerintahkan Mereka Untuk Mendatangi Unta-unta Betina Milik Beliau Serta Meminum Air Keniting Dan Air Susu Unta-unta Tersebut Mereka Pun Pergi Melaksanakan Anjuran Nabi Tadi Setelah Mereka Malah Membunuh Pengembala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Membawa Pergi Unta-unta Tersebut Pada Pagi Harinya Sampailah Berkat Tersebut Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Beliau Mengirim Utusan Untuk Mengikuti Dijak Mereka Pada Saat Mata Hari Meninggi Siang Harinya Mereka Dipawa Kehadapan Beliau Lalu Beliau Memerintahkan Atajangan Dan Kaki Mereka Dipotong Serta Mata Mereka Dipunggil Lalu Mereka Dibuang Ke arah Kamparan Bebatuan Hitam Mereka Minta Minum Namun Tidak Diberi Minum Abu Pilabah Berkata Orang-orang Tersebut Sudah Mencuri Membunuh Murtad Sesudah Beriman Serta Memerangi Allah Dan Rasul Yang Dijakikan Jalur Dari Hadis Ini Diketahui Bahwa Ada Sekelompok Orang Yang Datang Kepada Rasulullah Dalam Padaan Sakit Lalu Rasulullah Menyuruh Mereka Meminum Air Kencing Unta Dan Susu Unta Bekina Sehingga Dengan Hadis Ini Banyak Para Ulama Yang Kemudian Menghukumi Susinya Air Kencing Unta Atau Nabis Tetapi Dengan Alasan Bla 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 Pada Hadis Yang Lain Dituliskan Imam Bukhari Itu Pada Hadis Nomor 234 Adasana Adam Kola Hagadan Asubah Kola Asbarona Abud Tayah Yazid Bin Umey Nan Anas Kola Tanan Nabi Sallallahu Alayhi Wattalam Yusalli Qobla Ayyub Dal Masjidah Fimara Bidil Honan Yang Dijadikan Dalil Bahwa Sehulu Sebelum Dibangun Mahjid Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menderita Salat Di Tandang Kambing Rasulullah Sendiri Pernah Salat Di Tandang Kambing Sehingga Kemudian Hadis Ini Dijadikan Dalil Oleh Para Ulama Yang Hukumi Sintinya Tandang Kambing Dan Dikiaskan Tandang Kambing Tandang Binatang Lain Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Laih Sabda Kambing Ini Rabbana Taqob Al-Minnah Inna Ta'antas Sani'ul Alim Watum Alayna Inna Ta'antas Tawwak Al-Rahim Subhanakallahumma Wadihamdika Asadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagiru Kawa Tubu Ilaih Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taudet Kami Tasas Tapa Tua 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 Tua